Halo guys ya kembali lagi bersama saya di Rianto Andra ya di channel saya Rianto Andra guys ya nah ini pada kesempatan kali ini guys gua mau jelasin ya mengenai event yang baru saja muncul tadi malam guys ya dia munculnya tadi malam jam 11 gitu bisa Oke nah ini gua gua langsung aja jelasin gitu ya ini ibunya Ibn kekayaan berlimpah guys ya Nah di event ini power kalian itu enggak ada gunanya guys ya power kalian itu enggak ada gunanya di event ini guys ya Nah terus apa sih yang mempengaruhi event ini itu adalah keaktifan kalian guys ya keaktifan kalian dalam sebuah sekte itu guys ya Nah bahkan langsung aja jelasin ya dan selain daripada ada keaktifan guys ya kalian aja yang mempengaruhi itu adalah biasa ya mani-manyi Oke artinya mereka yang top-up ya pasti mereka di ranking satu guys ya Oke apalagi mereka top-upnya banyak gitu ya Nah saya akan langsung bahas aja ya ini ibunya ini event kekayaan berlimpah guys ya kekayaan berlimpah kalian jangan lupa secara berkala ngecek ya guys ya ini oke tiga jam lagi countdown ya berarti kurang kurang lebih Wah jam 9 ya berarti ya ini berarti jam 9 udah riset guys berarti ini udah dibagi geng ini sementara bisa gua itu charger gas itu oke nah nah ya ini kondonya ya tiga jam lagi sekarang jam 6 jam 6 WIB ya jam 6 WIB maghrib ya sore nah ini jam 9 udah dibagiin ya konten server geng ini geng oke nah ya nah ini kan ada ini listnya siapa aja yang udah donasi gitu ya nah ini ini reng warna itu ah maksudnya seti gue nih seti nomor 2 guys jadi ini beda 15% aja ya ini karena ya ada yang ini dari ini dari Hai dari sekte nomor satu itu ya ya ini kalau poin segini pastinya top-up ya nah oke ini adalah adu keaktifan dan uang sekaligus ya bisa Oke untuk hadiah server kalau server itu kalau seperti kalian ranking satu di server itu ya server di satu server karena bisa dapatkan ini bisa 2000 ingot itu dan kemudian kemudian poin ini poin ini untuk ditukarkan dan kemudian kalian dapat juga ini ya batu hati-hati tepat nilai kontribusi gitu ya nah ini semen ini sekte ku sih ranking dua ya karena ya kalau ada yang top-up di ranking status itu nomor satu ini gua nggak bisa Aduh ya karena kan kita di sekte gua itu eh yang topnya sedikit guys ya jadi lebih banyak free playernya oke nah ini belum masuk rang karena dia condon pembukaan servernya itu ya lima jam lagi guys ya lima jam lagi itu batu jam 11 malam oke nah kalau di sini ya karena ini pada saat ini ini jam 6 jam 6 sore guys Oke nah ini kalau lima jam lagi ya batu jam 11 malam itu ya baru bisa kalkulasi masuk hadiah yang lintas server ya ini lintas server guys beberapa server diadu jadi satu geja oke nah untuk supaya masuk hadiahnya yang harus minimal harus ranking 4-10 geng oke ini baru dapet 5000 poin ini ya untuk donasi kalian bisa lihat di sini ya di catatan donasi siapa aja yang aktif dalam sekte kalian ini ada 41 player gue yang itu ya member-member anak-anak sekte yang bisa terbilang cukup aktif ya tapi ini poinnya ini belum maksimal geng ya belum maksimal geng nah seharusnya bisa menyamai ini ini adalah poin maksimal keaktifan guys untuk eh ukuran free player tanpa top-up guys ya nah oke nah ini hadiah lintas server sudah ya tadi ya Nah kemudian kita bisa dari mana sih ini si macan ini ini adalah dari misi harian guys nah kalian ikutin aja misinya ini ya guys ya nah ini selesaikan pos peta 100 kali itu ya eksplorasi 100 kali ya aktivitas misi harian ini mah kalau ini mah udah pasti bisa kalian capai semua guys ya nah kecuali ini kado ini kan harus beli ya pakai jid gitu ya nah ini 20 dapatnya 10 ini enggak tahu ya ini harganya ini 20 ini untuk 10 atau satunya harganya 20 ini Oke tapi sepertinya sih langsung dapat 20 ya karena kemungkinan saya enggak pernah coba saya enggak pernah top-up juga jadi ya enggak tak enggak tahu guys ya Nah tapi kalian bisa beli satu yang gratis ini ya Nah oke kemudian poin kalian kalian kan dapat poin ini ya namanya ini eh nilai kontribusi nah kalian bisa tukarkan geng Oke nah Alfamart oke nah waduh Alfamart ya Alfamart dari free tile memberikan donasi Oke mantap naik terus Oke catatan donasinya kita bisa lihat di sini guys itu ya Oke naik terus kita ya kita kalahkan lagi satu satu kalau bisa nih kan beda nih beda berapa persen itu ya bedanya 12% ya sama ranking satu harusnya sih kalau semuanya aktif ini ini member gue ini kalau misalkan semuanya aktif nah 42 orang ya Oke nih makin bertambah nih Nah kalau semuanya aktif ini even ini guys kita bisa melampaui yang nge-1 geng Oke nah kemudian poin tadi nilai kontribusi kalian bisa tukar di sini guys ya ini ya nilai kontribusi ya ini ini pet pilihan kalian bisa pilih pet apa aja ini ya dari wadah wing dragon ya ini pet kita detail Oh ya kurangi dua poin Fiori dari tiga jenderal musuh yang dengan posisi terdepan geng ya jadi dia buat ngurangin Fiori semua musuh geng ya ini kalau misalkan musuhnya nggak pakai itu mengpo ya atau bantuan bantuan-bantuan Fiori ini bagus banget nih buat biar kita ngeskill duluan gitu ya tiga barisan depan oke kemudian ada yingzow ya semua ini ya kalian bisa pilih tapi kalian butuh nilai kontribusi yang cukup besar ini 19200 set nah kemudian kalau nilai kontribusi kalian bisa mencapai 9500 ya kalian bisa tukar dengan box pilihan jenderal merah kalian udah palsu udah pasti tahu ya Nah atau 10.000 untuk talenta merah pilihan kalian bisa pilih ya dari semua talenta ini kalau bisa pilih guys ya tanda merah ini kalian bisa pilih tuh dan untuk kalian yang belum pernah belum punya erlang kalian bisa ambil erlang dari sini juga kalian butuh 10.000 nilai kontribusi ya ini pada pembelian pilihan dua kali itu ya Nah ini bisa pilih rune untuk senjata atau armor ya kalian bisa pilih juga jenderal orang di sini kalian butuh 3000 nilai kontribusi atau buku surga ini adalah untuk mengupgrade jenderal merah kalian ya Nah kalau kalian butuh untuk sihir atau untuk koleksi saya sarankan kalian ambil yang ini karena ini milih guys kalian bisa pilih ya misalkan kalian kurang satu aja nih kalian tukar ini aja udah dapet gitu ya Oke Nah kalau kalian mau upstar jangan pilih yang ini tapi ambil itu buku surga guys ya karena dia bisa dipakai untuk up itu jenderal merah Oke nah oke juga ini untuk yang lain-lain gitu bisa nah ini bisa unlimited guys kalian bisa beli sebanyak-banyaknya senilai poin kalian itu ya tapi gua nggak saranin karena mending kalian beli yang buat yang penting aja guys gitu ya ya yang penting buat kalian gitu ya Nah kalau gua sih gua lebih tertarik kesini biar untuk upgrade sih sebenarnya tapi ini terlalu force point sih menurut gua ya karena 300 untuk 10 biji doang Oke nah disitu yang bisa gua sedikit jelasin mengenai event ini guys ya Jadi kalau kalian punya member itu aktif ya apalagi kalau 50-50 nya ya biasanya sangat jarang terjadi kalau sampai ke 50 nya semua itu eh aktif ya tapi kalau ada itu bagus banget tuh ya semuanya aktif kalian bisa ngalahin eh ya tetap nggak bisa ngalahin sih mereka yang top-top-up sih ya gimana pun juga tapi kalau mereka cuma satu doangnya top-up ya kalau satu itu Sultan ya susah juga sebenarnya tapi setidaknya kalian butuh masuk ranking 12 dan tiga ini supaya kalian bisa berpartisipasi dalam hadiah lintas server gesa dalam partisipasi lintas server gitu ya nah yang perlu kalian capai itu adalah ranking 12 dan tiga tapi karena ini lintas server gua nggak tahu sih ya kalau nggak salah dia 32 server jadi satu kalau nggak salah geng ya jadi kalian bayangin kan aja 32 server apalagi kalau kalian servernya itu server yang agak-agak bawah gitu ya 32 server lo guys jadi kalian bertanding bertanding dengan 32 server gesa Oke nah untuk hadiahnya kalau nggak masuk 10 besar ini nggak dapat nilai kontribusi ini geng ya tuh sangat merugikan sekali guys ya cem cuma hanya dapat ingot sekian ya jumlahnya juga kecil itu ya Oke nah itu aja yang bisa gua jelasin mengenai event ini terus ada satu lagi muncul yang baru kem bersamaan dengan eh kemarin geng ya itu adalah tiga wujud siluman tulang ini akhirnya kebuka geng ya di sini akhirnya kebuka tiga wujud siluman tulang Hai nah ini ada kondonya ya untuk memulai tantangan satu hari dua jam lagi ya ini besok dua jam abadi jam delapan ya dimulai jam delapan malam geng ya Hai nah level monster 80 tingkat kesusahan satu ya Nah ini kalian bisa dapat hadiah juga guys Hai gua nggak ngerti kalau iban yang ini guys itu karena gua gua belum pernah ikuti ya eh sebelumnya sebelumnya gua belum mengikutin Oke nah ini selesaikan pertama dapat 2000 ingot jam tapi untuk yang selesaikan pertama ya nah lelangnya isinya ini ya atau pakai universal merah dan ini yes ini untuk awaken general merah dan equipment merah Oke nah itu aja sedikit mengenai event yang tiga kewujud siluman tulang ini guys ya Oke itu aja sedikit penjelasan mengenai event yang baru muncul kemarin ini sih munculnya kemarin ya tanggal 17 jam 11 malam WIB Oke nah jadi itu aja sedikit yang bisa gue jelasin mengenai event ini ya semoga ini bisa membantu untuk setiap para sekte-sekte jadi yang bermain game monkey king ini geng ya oke baik yang aktif maupun yang enggak aktif ya untuk yang enggak aktif agar supaya bisa mencari yang a player-player yang aktif untuk join sektennya oke Hai nah Hai nanti seluruh player di sekte ini guys ya dia akan bisa kalau nggak salah kalau nggak salah dia bisa milih ntar sekte mana yang mau didukung gitu ya di lintas server kalau nggak salah gua begitu guys oke ya kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya ya guys ya seputaran mengeking ini ya kalian bisa follow caranya kalian klik subscribe dan kalian nyalakan loncengnya guys ya notifikasinya kalian pilih untuk all supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dan penjelasan-penjelasan yang mungkin kalian butuhkan untuk power up kalian ataupun untuk eh supaya fraksi kalian jadi lebih baik gitu guys ya oke untuk kalian yang berputar maka Hali hadir jangan lupa guys dibantu guys caranya like comment dan subscribe ya guys ya dan share aja untuk ke teman-teman kalian atau ke grup-grup WA kalian ataupun ke grup-grup discord kalian ya bagi-bagi informasi ke teman-teman sekte kalian guys Oke terima kasih sampai ketemu lagi di next video selanjutnya selamat menikmati